Men I'm from Mars, Women I'm from Venus Karya John Gray dirjemahkan oleh The Hermaya, dibacakan oleh Sonardo Enfantius Bab 1 Judul, Pria dari Mars, Wanita dari Venus Bayangkanlah bahwa para pria berasal dari Mars dan para wanita dari Venus. Pada suatu hari di jaman dahulu, penduduk Mars yang sedang meneropong melalui teleskop menemukan orang-orang Venus. Melihat penduduk Venus, timbul perasaan-perasaan yang belum pernah mereka kenal. Mereka jatuh cinta dan segera menciptakan penerbangan angkasa untuk terbang ke Venus. Orang-orang Venus menyambut orang-orang Mars dengan sangat terbuka. Secara naluriah, mereka tahu hari ini akan datang. Hati mereka terbuka lebar-lebar untuk cinta yang belum pernah mereka rasakan. Cinta antara penduduk Venus dan penduduk Mars terasa ajaib. Mereka senang berkumpul bersama, melakukan segala sesuatu bersama, dan saling berbagi rasa. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, mereka bahagia atas perbedaan-perbedaan itu. Berbulan-bulan, mereka saling mempelajari, menjajaki, dan menghargai kebutuhan-kebutuhan, kesukaan-kesukaan, serta pola-pola tingkah laku mereka yang berlainan. Selama bertahun-tahun, mereka hidup bersama dalam cinta dan keselarasan. Kemudian, mereka memutuskan untuk terbang ke bumi. Pada awalnya, segala sesuatunya indah dan menyenangkan. Tapi pengaruh atmosfer bumi mulai terasa. Dan pada suatu pagi, setiap orang terbangun dan mengalami suatu amnesia yang aneh. Amnesia selektif. Baik orang Mars maupun orang Venus itu lupa bahwa mereka berasal dari planet yang berbeda dan memang seharusnya berbeda. Pada suatu pagi, segala sesuatu yang mereka ketahui tentang perbedaan-perbedaan mereka terhapus dari ingatan. Dan sejak hari itu, para pria dan para wanita terus-menerus bertengkar. Mengingat perbedaan-perbedaan kita Tanpa kesadaran bahwa kita memang berbeda, pria dan wanita akan selalu berselisih. Kita lazimnya menjadi marah atau kecewa dengan lawan jenis karena kita melupakan kebenaran yang penting ini. Kita berharap lawan jenis lebih mirip diri kita sendiri. Kita mengharapkan mereka untuk menginginkan apa yang kita inginkan dan merasa sebagaimana kita merasa. Secara keliru, kita menganggap bahwa apabila pasangan kita mencintai kita, mereka akan bereaksi dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Seperti halnya reaksi dan tingkah laku kita bila mencintai seseorang. Sikap ini membuat kita terus-menerus kecewa dan tak mau meluangkan waktu guna menyampaikan perbedaan-perbedaan kita dengan penuh kasih sayang. Kaum pria secara keliru mengharapkan kaum wanita untuk berpikir, berkomunikasi, dan bereaksi seperti pria. Kaum wanita pun secara keliru mengharapkan kaum pria untuk merasa, berkomunikasi, dan menanggapi seperti wanita. Kita lupa bahwa pria dan wanita sewajarnya berbeda. Sebagai akibatnya, hubungan-hubungan kita penuh dengan gesekan dan pertikaian yang tidak perlu. Jelaslah, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan ini akan mengurangi secara dramatis kebingungan sewaktu berhadapan dengan lawan jenis. Bila Anda ingat bahwa kaum pria berasal dari Mars dan kaum wanita dari Venus, segala sesuatunya dapat dijelaskan. Pandangan singkat mengenai perbedaan-perbedaan kita Dalam buku ini, saya akan membahas secara mendetail perbedaan-perbedaan kita. Masing-masing bab akan memberikan pandangan-pandangan baru yang penting bagi Anda. Berikut adalah sejumlah perbedaan penting yang akan kita jelajahi. Dalam bab dua, kita akan memperbincangkan perbedaan nilai-nilai pria dan wanita dan mencoba memahami dua kesalahan terbesar kita dalam berhubungan dengan lawan jenis. Secara keliru, kaum pria menawarkan penyelesaian-penyelesaian dan mengabaikan perasaan-perasaan, sementara kaum wanita menawarkan nasihat serta petunjuk yang tidak diminta. Melalui pemahaman terhadap latar belakang kita sebagai orang Mars atau orang Venus, akan jelas mengapa pria dan wanita secara tak sadar melakukan kekeliruan-kekeliruan ini. Dengan mengingat perbedaan-perbedaan ini, kita dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kita dan langsung memberikan tanggapan yang lebih produktif satu sama lain. Dalam bab tiga, kita akan lihat cara-cara berbeda yang digunakan pria dan wanita dalam mengatasi ketengangan jiwa. Penduduk Mars cenderung menarik diri dan memikirkan persoalan mereka sedalam diam. Sedangkan orang Venus secara naluriah merasa perlu memperbincangkan apa yang merisaukan mereka. Anda akan mempelajari strategi-strategi baru untuk memperoleh apa yang Anda inginkan pada saat-saat membingungkan ini. Kita akan membahas cara memotivasi lawan jenis dalam bab empat. Pria merasa termotivasi saat mereka merasa dibutuhkan, sementara wanita termotivasi bila mereka merasa dihargai. Kita akan membahas tiga langkah untuk memperbaiki hubungan-hubungan dan menjajaki bagaimana mengatasi tantangan-tantangan terbesar kita. Kaum pria perlu mengatasi hambatan-hambatan mereka untuk memberikan cinta, sementara kaum wanita harus mengatasi hambatan-hambatan mereka untuk menerima cinta. Pada bab lima, Anda akan mempelajari tentang kesalahpahaman yang umum terjadi antara pria dan wanita karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Di sini saya sajikan kamus ungkapan orang Mars atau orang Venus untuk menerjemahkan ungkapan-ungkapan yang lazimnya disalahartikan. Anda akan mempelajari bagaimana pria dan wanita berbicara dan bahkan berhenti berbicara untuk alasan yang sama sekali berbeda. Wanita akan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila seorang pria berhenti berbicara dan pria akan belajar bagaimana mendengarkan dengan lebih baik tanpa menjadi kecewa. Dalam bab enam, Anda akan menemukan betapa pria dan wanita mempunyai kebutuhan-kebutuhan keintiman yang berlainan. Pria mendekat, tapi kemudian menarik diri. Wanita akan belajar bagaimana mendukung proses penarikan ini agar si pria berbalik kepadanya seperti karet gelang. Wanita akan mengetahui pula saat-saat terbaik untuk melangsungkan pembicaraan intim dengan pria. Kita akan membahas dalam bab tujuh bagaimana sikap-sikap cinta seorang wanita naik turun secara berirama seperti gelombang. Kaum pria akan belajar cara menafsirkan dengan tepat perubahan-perubahan perasaan yang terkadang timbul mendadak ini. Kaum pria juga akan belajar menyadari kapan mereka paling dibutuhkan dan bagaimana dapat memberikan dukungan dengan terampil pada saat-saat demikian tanpa harus melakukan pengorbanan-pengorbanan. Dalam bab delapan, Anda akan menemukan bahwa pria dan wanita memberikan jenis cinta yang mereka butuhkan, bukannya apa yang dibutuhkan lawan jenis mereka. Pria terutama membutuhkan jenis cinta yang penuh kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan. Wanita terutama membutuhkan jenis cinta yang penuh perhatian, pemahaman, dan rasa hormat. Anda akan menemukan enam cara paling umum yang barangkali secara tak sadar akan memadamkan pasangan Anda. Dalam bab sembilan, kita akan menjajaki cara mencegah perselisihan-perselisihan yang menyakitkan. Pria akan mengetahui bahwa dengan bertindak selalu sok benar, mereka mungkin mengabaikan perasaan-perasaan wanita. Kaum wanita akan mengetahui bahwa secara tak sadar, mereka seringkali mengirimkan pesan-pesan penolakan, bukannya ketidaksetujuan, dan dengan demikian, membangkitkan sikap defensif pihak pria. Anatomi pertikaian akan dibahas sekaligus dengan banyak saran praktis untuk memupuk hubungan yang saling mendukung. Bab sepuluh akan memperlihatkan bagaimana pria dan wanita memberikan nilai secara berbeda. Pria akan mengetahui bahwa bagi penduduk Venus, setiap pemberian cinta sama nilainya dengan setiap pemberian lain, tak peduli ukurannya. Daripada mengusatkan perhatian pada satu pemberian besar, pria diingatkan bahwa ungkapan-ungkapan cinta yang kecil-kecil juga sama pentingnya. 101 cara untuk mendapat angka dari pihak wanita disajikan pula di sini. Tapi, kaum wanita juga akan belajar mengarahkan kembali tenaga mereka menuju cara-cara yang besar nilainya bagi pria dengan memberikan apa yang dikehendaki kaum pria. Dalam bab 11, Anda akan mempelajari cara-cara berkomunikasi satu sama lain selama saat-saat sulit. Berbagai cara yang digunakan pria dan wanita untuk menyembunyikan perasaan-perasaan mereka dibahas bersama pentingnya berbagi rasa. Teknik surat cinta disarankan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan negatif kepada pasangan Anda sebagai sarana untuk menemukan cinta serta pengampunan yang lebih besar. Anda akan memahami mengapa orang-orang Venus mengalami lebih banyak kesulitan untuk meminta dukungan dalam bab 12. Demikian pula mengapa orang-orang Mars lazimnya menolak permintaan-permintaan. Anda akan mempelajari bahwa ungkapan dapatkah kau dan bisakah kau mematahkan semangat kaum pria dan apa yang harus dilakukan sebagai gantinya. Anda akan mempelajari rahasia-rahasia untuk membesarkan hati pria agar memberi lebih banyak dan menemukan dengan berbagai cara kekuatan berbicara dengan singkat, lugas, dengan tutur kata yang tepat. Pada bab 13, Anda akan menemukan 4 musim cinta. Pandangan yang realistis mengenai bagaimana cinta berubah dan tumbuh akan menolong Anda mengatasi hambatan-hambatan tak terhindarkan yang muncul dalam setiap hubungan. Anda akan mempelajari bagaimana masa lampau Anda atau pasangan Anda dapat memengaruhi hubungan Anda di masa kini dan menemukan pemahaman-pemahaman penting lainnya untuk mempertahankan agar pesuna cinta tetap hidup. Dalam masing-masing pub pria dari Mars dan wanita dari Venus, Anda akan menemukan rahasia-rahasia baru untuk menciptakan hubungan penuh cinta dan tahan lama. Setiap penemuan baru akan meningkatkan kemampuan Anda dalam membina hubungan-hubungan yang memuaskan. Niat baik saja tidak cukup. Jatuh cinta selalu terasa ajaib. Rasanya abadi seolah-olah cinta itu akan berlangsung seterusnya. Dengan mudah kita beranggapan bahwa kita bebas dari masalah-masalah yang dialami orang tua kita. Bebas dari kemungkinan mengalami padamnya rasa cinta sebab yakin bahwa cinta akan senantiasa abadi dan bahwa kita ditakdirkan untuk hidup bahagia sepanjang masa. Tapi ketika keajaiban itu menyusut dan digantikan oleh kehidupan sehari-hari ternyata pria terus-menerus mengharapkan wanita untuk berpikir dan bertindak seperti pria dan wanita berharap agar pria merasa dan berperilaku sebagaimana wanita. Tanpa kesadaran yang jelas mengenai perbedaan-perbedaan kita kita tak akan mau memahami dan saling menghormati. Kita menjadi penuntut pembenci mudah menghakimi dan tidak sabaran. Niat-niat paling baik dan penuh kasih sayang tak dapat mencegah matinya rasa cinta. Entah bagaimana masalah-masalah terus menyusup-masuk kebencian menumpuk hubungan rusak kecurigaan makin meningkat. Hasilnya adalah penolakan dan penekanan. Keajaiban cinta pun lenyap. Kita bertanya kepada diri sendiri bagaimana itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa terjadi kepada kami? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini para pemikir terbesar kita telah menyusun model-model psikologis dan filosofis yang cemerlang dan rumit. Namun pola lama tetap terulang. Cinta padam. Hal itu terjadi hampir pada setiap orang. Setiap hari berjuta-juta orang mencari pasangan untuk mengalami rasa cinta yang istimewa itu. Setiap tahun berjuta-juta pasangan bersatu dalam cinta dan kemudian bercerai dengan rasa sakit karena mereka telah kehilangan rasa cinta itu. Dari yang sanggup mempertahankan cinta cukup lama untuk sampai ke pernikahan hanya 50% yang tetap menikah. Di antara mereka yang tetap bersama-sama barangkali 50% lainnya tidak merasa puas. Mereka tinggal bersama karena kesetiaan dan kewajiban atau karena segan untuk memulai kembali. Sungguh amat sedikit orang yang sanggup tumbuh dalam cinta namun itu toh terjadi. Apabila pria dan wanita sanggup menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan mereka cinta mempunyai peluang untuk berkembang. Melalui pemahaman akan perbedaan-perbedaan lawan jenis yang tersembunyi kita dapat lebih berhasil memberi dan menerima cinta yang ada dalam hati kita. Dengan meneguhkan dan menerima perbedaan-perbedaan kita pemecahan-pemecahan kreatif dapat ditemukan sehingga kita berhasil mendapatkan apa yang kita kehendaki. Dan yang lebih penting kita dapat mempelajari bagaimana mencintai dan mendukung orang yang kita cintai dengan cara yang lebih baik. Cinta itu ajaib dan dapat berlangsung lama kalau kita mengingat perbedaan-perbedaan kita. selamat menikmati selamat menikmati